Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah oke hari ini kita akan unboxing paket Ini sekaligus di perninjaan Duatak Ini kita menemukan kasus yang sedikit aneh dan unik ya Ini yang di dalam paket ini adalah kirimannya bos tangguh ya Ini adalah blok PDK seri BW yang gold tentu aja ya Dan tentu aja ini udah portingan dari PDK ya Nah untuk kasusnya ini di bagian sil o-ring itu ada apa ya istilahnya itu Ada bukan tonjolan ya, kalau tonjolan kan ke luar ya Ada cekungan ya ataupun ada lengkungan ke dalam ya Yang menyebabkan tentu aja kebocoran di bagian ruang bakar ya Karena kan ada o-ring ya, dua ya untuk ini piston, terus o-ring, terus ada o-ring yang terluar Nah o-ring yang ini itu mengalami apa sih namanya itu Bukan tonjolan seperti saya bilang itu legukan ya ataupun cekungan ya Itu juga saya kurang tahu untuk penyebabnya apa Nah ini kita akan coba repair ya Namun ini saya akan cek dulu sebelum kita garap ya Katanya si bocor ya, jadi si apa namanya Si air radiator itu masuk ke ruang bakar otomatis ya Ini kalau nggak percaya nih, ini made in Thailand Ya serinya BW Kebayang dong ini berapa harganya ya teman-teman juga tahu Nah makanya ini kita akan coba repair Seperti apa sih kondisi bloknya Jir seri BW cuy Wuh Edan Mantep tuh Bisa teman-teman lihat ya Portingannya juga sedikit lebar dan besar Ya Boost portnya juga Wow, ini memang seri BW nih Asli Nah cuman sedikit aja sih Apa namanya, cedranya ya Ataupun permasalahannya nih bisa teman-teman lihat ya Nah Nah kayak gini doang Jadi ini ngebikin Bocornya Apa namanya Air radiator Ya ini bisa teman-teman lihat tuh Ini kayaknya juga bekas air ya Ini bekas kecampur air radiator Dan ada sedikit hammerhead ya Nih Nih Ini kayaknya bekas air masuk Jadi agak sedikit ngegores disini Nah ini bahaya banget ya Kalau misalkan Apa namanya Bagian piston atau blok Kena air ya Karena itu menyebabkan pecahnya piston ya Sangat memungkinkan sekali untuk pecah piston Nah Ini kita gak tau ya penyebabnya apa Cuman disayangkan banget Posisinya jadi gak rata ya Nih Kayak gitu ya Wow Sayang banget Ya bisa teman-teman lihat ya Oke Nah ini akan kita coba perbaiki ya Untuk Bisa gaknya nanti kita repair ya Mudah-mudahan ini bisa kita Kembalikan seperti baru ya Untuk Blok PDK seri BW ini Karena ini Blok ini Kalau gak salah sih Mungkin ada di Angka 5 juta atau 4 juta ya Untuk bloknya aja ya Karena ini original loh Seri BW ya Dan kalau Saya lihat ini Kayaknya sih bukan karena Apa namanya tuh Bukan karena Tekanan air ya Jadi ini tuh kayaknya Ada kesalahan pasang ya Ataupun Bisa juga ini kegetok Ataupun jatuh ya Jadi ketika mungkin dibongkar Jatuh Entah atau gimana Jadi menyebabkan ini gepeng ya Karena ini kalau misalkan Tekanan air Tidak akan menyebabkan seperti ini ya Ataupun cacatnya produksi ya Tidak mungkin Karena ini katanya Bloknya sempat dipakai Terus Bloknya diservis Pas diservis Dipasang Ketika dipakai beberapa bulan itu Air radiator itu masuk Ya Ke ruang bakar Monggo Monggo Nah ini Jadi menyebabkan Apa namanya Si Air radiator masuk ke ruang bakar Terus gak dipakai lagi Untuk bloknya Ya Padahal ini blok mahal banget Jadi ceritanya kayak gitu Jadi ini bloknya udah dipakai Beberapa bulan Terus diservis Ketika diservis Malah Air radiatornya masuk Kronologisnya kayak gitu Jadi Kemungkinan terbesar ini adalah Bukan cacat produksi ya Tapi ini Mungkin Ada kesalahan pasang di Bengkel Kalau menurut saya kayak gitu Bisa jadi jatuh ya Ataupun terpukul Ya Sama palu Kan Kemungkinan besarnya itu Kita masukin ya Dimasukin ke Apa namanya Ke Krenkes Mungkin Dipukul-pukul Airnya kayak gini Kalau Mukul Bagian blok Ataupun mesin Itu pakai palu yang Dari karet ya Jangan pakai palu besi Atau juga jatuh ya Udah dibersihin nih Misalkan Jatuh gitu ya Nanti benda keras Airnya jadi kayak gini Ini otomatis ya Kalau misalkan ada Cidra kayak gini Otomatis bocor Karena lihat Ini terjadi penyempitan Di bagian Depannya sini Ini jadi sempit Jadi ini Posisinya tuh Nggak Melingkar sempurna Jadi otomatis Sealnya Akan terganggu ya Cuman dikit Ya Cuman Jadi masalah gede ya Aduh Sayang banget ya Oke lah Nanti kita akan Coba Untuk Repair ya Untuk Hasilnya ditunggu aja ya Kita review Untuk unboxing Dan Mungkin ini Nggak bisa Ditukar-tukar juga ya Untuk bos tangguh Karena ini Ada Tandanya Terus juga Portingannya juga jauh beda ya Sama yang Ori Ya Jadi ini udah Portingan PDK Ya meskipun Portingannya ini Memang Nggak terlalu Ini sih Kalau menurut gue Nggak terlalu rapih Ini kalau misalkan Diporting lagi Ini makin Bagus Hasilnya ya Nah Oke ya Kita cukupkan Sampai sini aja Dan buat teman-teman Yang Minat untuk Blok OB Boleh WA saya Di 081 912 821 531 Atau juga Mungkin Mau Karbo risetan Ninja 2TAC Kita ready Ada TM32 Ada PWK 30 Remer ke 32 Plus Itu semuanya PNP Dipasang Di Intekori Dan juga Apa ya Untuk yang PWK 30 Remer ke 32 Itu bisa dipasangin Filter ya Cuman rekomendasinya Itu kita untuk Open filter Supaya hasil Tuningannya lebih Maksimal Seperti itu ya Dan rekening saya Satu rekening Mendiri atas Nama Tata Hendriana Oke Kita cukupkan aja Kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati